Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, Bimu dimilakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk membartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tegung melaksanakannya. Sampai jumpa Tuhan dan tegung melaksanakannya. Sampai jumpa Tuhan dan tegung melaksanakannya. Sampai jumpa Tuhan dan tegung melaksanakannya. Daripada inti dari hidup beriman. Iman itu sebuah kerohanian. Jawaban pribadi yang paling dalam yang tak dapat dilihat untuk percaya kepada Tuhan. Maka sebenarnya yang paling penting itu soal hati yang terpaut pada alam Bukan aksesoris Tapi yang sering terjadi Orang mengukur orang lain dari aksesoris Kalau kita lihat orang ke gereja aja Pasti yang diperhatikan pertama dia pakai apa Penampilannya seperti apa Maka memang efeknya juga Kalau kita ikut bisa Yang kita perhatikan pertama itu adalah penampilan lahir ya Nanti pakai baju apa Kadang ada yang terlambat ikut disana hanya kena pusing dan bingung mau pilih baju yang mana Belum lagi rambut di atas seperti apa Belum lagi tambah lipstick, tambah bedak Wah pokoknya banyak dah waktu habis Dan seringkali jadi terlambat hanya karena Beberapa kali lihat disermin Wah ini belum Ini belum Dan memang tren itu Itu mengukur iman dari penampilan Sebenarnya tidak Yang paling penting itu soal rasa Soal hati Maka pertanyaan seperti Yesus itu Rambut panjang untuk pendek tidak terlalu penting Yang paling penting itu Bagaimana sih Yesus menyelamatkan jibah kita Dari apa yang dia lakukan Bukan penampilan Bukan penampilan Nah Bapak Ibu Inilah alasan kenapa dalam Injil pada hari ini Ketika kita mendengar Yesus memutus pada muridnya Dan dia memerintahkan untuk tidak membawa banyak barang Karena kalau mereka pikul banyak barang Maka perhatian orang nanti tertuju pada murid-murid itu pakai apa Bajunya bermerek enggak Pakai sepatu atau tidak Beremong atau tidak Sama dengan kita Siapa nanti pastor yang datang Begitu datang Bagaimana dia Ganteng enggak Modis enggak Macam-macam lah Dan kadang efeknya Kalau pastornya ganteng Banyak yang datang Misalkan enggak Untuk ibu-ibu Tapi hanya mau mengatakan bahwa Memang kita cenderung untuk melihat penampilan dahulu Daripada isinya Padahal kata orang bijak Don't judge a cover Don't judge a book By its cover Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya Tapi baca isinya Dan tentang tugas kemuritan Itu jangan lihat sampulnya Lihat isinya Dan itulah yang ditekankan oleh Yesus Ketika memutus para murid Bukan soal berapa baju yang perlu dibawa Bukan soal banyaknya bekal yang dibawa Tapi Kekuatan ilahi Yang di anugerahkan oleh Yesus Kepada mereka Baktu mengutus mereka Di bagian awal ini Diceritakan bahwa Yesus Memberikan mereka anugerah roh Untuk menguatkan mereka Karena yang mereka wartakan itu Roh itu Bukan bagian Bukan penampilan Maka bapak ibu saudara saudari Dengan ini juga jelas kepada kita Perintah ini Tidak hanya untuk orang-orang yang dihutus Tapi kita semua Umat di dalam gereja Ke gereja itu Jangan sampai terlambat Karena aksesoris Dan memang Sebaiknya sih Jangan terlambat Karena kalau terlambat Kita akan banyak kalang kabut Di dalam gereja Apalagi sampai di dalam gereja Sudah mulai Tuhan kasih inilah Belum lagi kita bingung Nanti taruh kunci Di mana Saya perhatikan dari depan Kita yang datang terlambat Itu lebih banyak Ilpikupnya Daripada siap misalnya Tapi kalau datang lebih cepat Kita pastikan posisi Betul arahkan hati Sehingga tidak kalang kabut Dan gegabah Karena yang paling penting Dari hidup kerajaan Allah Itu kerohanian Persiapan ziba Bukan soal penampilan Nah bapak ibu Kenapa Yesus Menekankan Tidak perlu Membawa banyak materi Biar para murid Fokus pada tugas utama Seperti kami ini kan Rohaniman rohani Mati Fokusnya pada hal-hal Rohani Bukan aksesoris Hatinya yang lebih penting Isinya yang lebih penting Bukan penampilannya Kerohanian Kerohanian Nah Kemudian Terkait dengan kerohanian Memang Selalu bertentangan Dengan dunia Mi Yang paling penting itu Rohani Membantu kita Untuk merasa cukup Dengan apa yang ada Dan Hal-hal dunia Mi Pasti tidak akan pernah Membuat kita merasa cukup Hari ini kita beli motor Besok pinginnya mobil Setelah punya satu Pinginnya dua Hari ini beli baju Seperti ini Setelah dipakai beberapa kali Rasanya ini kurang cocok Ganti lagi Dan memang Hal-hal dunia Mi Tidak pernah membuat kita Merasa cukup Dan puas Dan efeknya Dalam bacaan pertama Ketika Amsal Berdoa Yang dia minta itu apa Tuhan Buatlah supaya saya Tidak kaya Atau miskin Buatlah supaya Saya cukup Karena kalau nanti Saya terlalu kaya Maka Saya akan Cuek dengan Tuhan Tapi juga Kalau saya miskin Nanti saya mencuri Dan itu Menjemarkan Tuhan Maka yang saya minta Buatlah saya Cukup Supaya Saya tidak kaya Lalu cuekin Tuhan Saya tidak miskin Lalu mencuri Lalu menjuang Tuhan Dan para murid Ketika dikutus Yesus itu Mereka berkecukupan Cukup Bawa satu baju Cukup Bawa satu roti Bukan berarti Bahwa itu tidak penting Tuhan tahu Top Dibagian Kemudian Yesus bilang Nanti kamu masuk Di salah satu rumah Atau desa Kalau orang terima Tinggal di sini Kalau orang korang Cepat pergi Kenapa Yesus mempertimbangkan Kebutuhan Jasmani mereka Mereka perlu makan Mereka perlu ganti Bagian di sana Dan Yesus sudah Mempersiapkan orang Di sana Untuk menerima Dan memang Bapak-bapak saudara-saudari Seperti itu Yang penting Percaya saya Kita imam ini juga Sebenarnya tidak pernah Kekurangan Saya sudah dua kali Bertugas di peruki Yang minim Sekali menghasilkan Tapi tidak kekurangan juga Di donggu Pernah Di donggu Pernah Itu peruki-peruki Yang waktu saya tugas Di sana Satu kali Bisa hari Minggu Tidak kesulitan Transportasi Hanya mau menunjukkan Bahwa Jangan terlalu berpikir Tentang materi Yang paling penting Rabat kerohanian Di donggu Saya dikasih mobil Karena di donggu Tuhan itu Tidak menutup mata Tuhan selalu punya cara Untuk Memenuhi kebutuhan kita Yang paling penting Dahulukan kerajaan Allah Maka semua yang lain Akan ditambahkan Itu paling penting Dan itu Janji Tuhan Yang tidak mungkin Hoax Bukan kepalsuan Maka Bapak-Ibu Saudara-saudari Tugas kita adalah Kita perlu Membangun iman Untuk merasa Cukup dengan Apa yang ada Dan selalu Menggantungkan hidup Pada Rencana Dan kehendak Tuhan Jangan menggantungkan Hidup pada Kekayaan Karena kekayaan Bisa akan Membuat kita cuek Dengan Tuhan Bisa arokan Juga jangan Terlalu miskin Karena kadang Miskin itu menjadi Alasan itu Tidak kegerigian Saya mau pergi Tidak ada baju Saya mau pergi Tidak ada kendaraan Tapi sebenarnya Tidak ada orang yang miskin Yang ada Orang punya kelebihan Tapi tidak pernah Merasa cukup Sehingga kesulitan terbesar Adalah ketika Perasaan tidak pernah Merasa cukup Yang ada Dengan apa yang ada Dan apa yang membuat Kita merasa cukup Ya iman Iman itu Membuat kita Merasa cukup Dengan apa yang ada Dan selalu Bersyukur Dengan apa yang kita terima Tanpa ada Rasa cukup Dan rasa syukur Kita tidak akan pernah Bahagia dengan hidup Kita tidak akan pernah Merasa cukup Dengan apa yang ada Kalau punya iman Bukan saja rasa cukup Yang bisa dibangun Tapi juga Kekurangan Kekurangan pun Bisa menjadi Kekuatan yang menyelamatkan Derita pun Bisa menjadi Kekayaan yang menyelamatkan Contoh Padrepio yang kita rayakan Seorang imam Ia mengalami Mestikmata Luka di tangan Luka di kaki Luka di lama Itu penderitaan hebat Dan dalam sebuah cerita Ia menceritakan Betapa ia menderita Karena itu Dan bahkan Ia merasa Seperti hatinya Lompat Dari dalam dadanya Tapi Ia tidak mengeluh Ia tidak menyerah Ia menerima itu Sebagai bagian dari Penderitaan Kristus Ternyata itu yang menyelamatkan Darah yang mengalir Dari tangannya Sementara ia merayakan Misah Atau dari kakinya Bahkan dari Langungnya Menjadi super keselamatan Untuk siapapun Yang datang Kepadanya Bapak ibu Susah untuk Melihat penderitaan Sebagai kekuatan Tapi tidak susah Kalau kita melihat Penderitaan sebagai Cara kita mengambil Bagian dalam Penderitaan Kristus Karena penderitaan Kristus Selalu menyelamatkan Siapapun yang mempercaya Dan kita Walaupun kurang Dan penderita Kalau kita enjoy Menikmatinya Dalam iman kepada Kristus Kita tetap akan Merasa cukup Dan bahagia Semoga Tuhan Memberkati Selamat menikmati